Hal yang paling utama dalam program bulking adalah penambahan berat badan dari adanya peningkatan masa otot. Namun, program bulking yang selama ini banyak dilakukan oleh para penggiat fitness, atau mungkin Anda salah satunya, seringkali tidak sesuai apa yang selama ini diimpikan. Seperti misalnya penambahan berat yang terjadi bukan hanya dari masa otot, namun juga dari masa lemak. Lantas bagaimana mengatasi masalah ini? Cobalah ikuti kelima tips bulking ini. 1. Fokus dan serius dengan target Pertama, Anda harus menetapkan program bulking secara keseluruhan pada otak Anda. Dengan kata lain, Anda harus tetap konsisten untuk menuju target bulking Anda. Namun, Anda harus tetap realistis dengan target yang hendak Anda capai. Misal, Anda ingin meningkatkan berat badan sebanyak setengah sampai 1 kg setiap minggu. Jika saat bulan Januari berat badan Anda adalah 75 kg, maka pada bulan Mei berat badan Anda harus 90-91 kg. Kunci utama dalam mengukur gagal atau suksesnya program bulking adalah dengan mengukur persentase lemak di tubuh. Karena dengan begitu Anda akan mengetahui sejauh mana progres dari program bulking Anda berjalan. Proses penambahan masa otot yang banyak saat program bulking memang cukup sulit untuk dilakukan. Hampir setiap bodybuilder atau binaraga pernah mengalami program bulking yang diiringi dengan penambahan masa lemak. Jadi, cara mengontrolnya adalah dengan memantau setiap asupan makanan berkadar lemak yang masuk ke dalam tubuh. 2. Memerhatikan setiap asupan kalori harian Saat menjalani program bulking, biasanya banyak orang akan menyarankan pada Anda untuk mengonsumsi makanan apapun demi bertambahnya berat badan. Namun, jika Anda ingin sukses dalam menjalani program bulking, maka Anda harus memerhatikan setiap asupan kalori yang Anda konsumsi. Lantas ada yang berkomentar, jika terlalu banyak lemakan nanti bisa diatasi dengan program cutting, benar? Itu salah besar. Karena seperti yang sudah dijelaskan, Anda tidak bisa mengonsumsi makanan apapun jika ingin sukses melakukan program bulking. Jika dilakukan, nantinya akan ada banyak lemak yang menumpuk. Jadi, Anda harus lebih cerdas dalam memilih asupan makanan, khususnya makronutrisi seperti protein, karbohidrat, dan lemak. Terdapat banyak sekali cara dalam menghitung asupan kalori, bisa dilihat di beberapa artikel atau video lainnya bahkan sudah ada penjelasan tentang menghitung kalori dengan hanya menggunakan kepalan tangan. Dengan memantau asupan kalori, maka Anda bisa membatasi asupan makanan apa yang baik, untuk Anda konsumsi dalam jumlah besar tanpa harus menambah masa lemak. Melakukan surplus kalori tetap harus mengikuti arahan siapapun, namun jumlah pastinya tergantung pada tujuan akhir Anda. Pada umumnya, peningkatan kalori yang disarankan adalah sekitar 500 kalori per hari agar program bulking yang diakibatkan karena peningkatan masa otot bisa berhasil. 3. Perhatikan latihan kardio Anda Saat melakukan program bulking, mungkin kebanyakan dari kita akan sengaja mempersingkat latihan kardio. Hal ini mungkin dilakukan berdasarkan beberapa penelitian yang melaporkan bahwa latihan kardio mampu memperkecil masa otot. Hal tersebut memang tidak salah, namun latihan kardio yang dimaksud adalah latihan kardio yang dilakukan sangat lama dan dengan intensitas latihan yang rendah hingga sedang. Pada faktanya, latihan kardio bisa dimanfaatkan sebagai ajang untuk meningkatkan masa otot, mengontrol masa lemak saat melakukan kalori surplus, dan juga guna meningkatkan masa pemulihan. Salah satu jenis latihan kardio yang bagus adalah latihan interval berintensitas tinggi atau high intensity interval training, HIIT. Dengan melakukan latihan ini, maka metabolisme tubuh akan meningkat. Selain itu, tubuh juga akan melakukan pembakaran lemak selama 24 jam pasca melakukan latihan, kondisi ini sering disebut sebagai excess post-exercise oxygen consumption, EPO. Empat, mengetahui titik otot. Maksud dari poin keempat ini adalah Anda mengetahui bagian tubuh mana yang tidak memiliki masa otot atau tidak terlihat menonjol jika dibandingkan dengan bagian tubuh yang lainnya. Misal, otot bahu Anda ternyata lebih kecil daripada otot tubuh lainnya, maka Anda bisa lebih fokus dalam melatih otot bahu. Anda harus memaksa otot bahu untuk bisa berkembang dengan berbagai gerakan yang mampu memberikan kontraksi pada otot bahu. Selain itu, pastikan juga Anda mampu mendapatkan kalori ekstra yang baik demi memaksimalkan proses pembentukan otot. Salah satu kunci sukses dalam menjalankan program bulking adalah dengan fokus melatih dan memperbaiki bagian otot tubuh yang lemah. 5. Menemukan dan menentukan program latihan yang tepat Tips yang paling penting dan harus diperhatikan adalah Anda harus menemukan program latihan yang tepat untuk membantu program bulking Anda. Guna meningkatkan masa otot dan hasil latihan yang maksimal, maka Anda harus memiliki komitmen latihan yang teguh dalam jangka waktu yang panjang. Kenapa? Karena tidak ada yang instan dalam melakukan program bulking. Melatih tubuh hanya dalam waktu semalam tidak serta-merta membuat otot Anda langsung membesar. Rasa sakit yang Anda rasakan jika Anda baru mulai latihan adalah hal yang biasa. Cobalah untuk lebih terbiasa akan rasa sakit itu. Semua penggiat fitness dan para atlet pun tentunya pernah merasakan hal ini. Selain itu, Anda juga harus mampu meningkatkan volume latihan, mulai dari repetisi, set, dan beban yang terus meningkat secara perlahan dan bertahap. Terima kasih telah menonton!